Intro Selamat datang di SMA Negeri 1 Cangkringan, sekolah berbasis budaya dan berwawasan lingkungan Green and Clean. Berdiri pada 29 Januari 1998, SMA ini secara administratif berada di Dusun Bedoyok, Mukir Sari Cangkringan, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Berada di penggunungan dan jaraknya hanya 13 km dari puncak Merapi, salah satu gunung api teraktif di Indonesia. Bahkan di dunia, taayal SMA ini memiliki lingkungan yang begitu asri. Beberapa penghargaan sekolah adiwiata telah diraih. Di antaranya, sekolah adiwiata tingkat kabupaten pada 2015, menyusul pada 2017, kembali meraih gelar sekolah adiwiata tingkat provinsi dan kemudian menjadi sekolah adiwiata tingkat nasional sejak 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak dan Ibu yang saya hormati, serta anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, Rabbilalamin. SMA Negeri 1 Cangkringan tahun 2022 ini akan mengikuti penilaian sekolah adiwiata mandiri. Untuk itu, kami mengajak seluruh warga sekolah untuk tetap semangat dan bekerja keras untuk memujudkan cita-cita tersebut dan selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar tercapai cita-cita kita. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah adiwiata adalah sekolah yang berhasil melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah atau GPBLHS. Gerakan PBLHS dapat diartikan sebagai aksi kolektif secara sadar, sukarela, berjejaring, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh sekolah dalam menerapkan perilaku ramah lingkungan hidup atau PRLH. Penerapan PRLH di SMA Negeri 1 Cangkringan dengan cara membentuk karakter, sikap, dan tindakan warga sekolah melalui 6 aspek dalam menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan hidup. Salam adiwiata. Sebagai sekolah adiwiata, SMA Negeri 1 Cangkringan memiliki ruangan khusus adiwiata. Ruangan ini digunakan untuk koordinasi segenap tim adiwiata serta menyimpan dokumen-dokumen pelaksanaan Gerakan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah atau disingkat dengan GPBLHS. Sementara itu, sebagai wujud nyata penerapan perilaku ramah lingkungan hidup atau PRLH, SMA Negeri 1 Cangkringan memiliki sejumlah kegiatan sebagai berikut. Yang pertama adalah pengelolaan sampah. Kegiatan ini dilakukan rutin setiap pagi sebelum kegiatan belajar-mengajar dimulai. Para peserta didik melakukan piket kelas dengan membersihkan dan memilah sampah bagi yang organik maupun anorganik. Pemilahan dilakukan dengan memasukkan sampah ke tempat sampah pilah. Setelah itu, sampah pilah disetor ke bank sampah. Di sini, sampah ditimbang dan hasilnya ditulis dalam grafik sampah. Hasil penimbangan sampah lalu dimasukkan ke ruang bank sampah. Pengelolaan sampah juga dilakukan dalam kegiatan komposter, yaitu memasukkan sampah organik dalam beruk. Kemudian, sampah dibiarkan selama sekitar 2 bulan dan dipanen dalam bentuk pupuk kompos. Kompos inilah yang nantinya bisa digunakan untuk memupuk tanaman di lingkungan sekolah. Selain itu, pengelolaan sampah juga bisa dilakukan melalui metode biopori. Hal ini dilakukan dengan cara memasukkan sampah organik ke lubang timbun. Seperti halnya metode komposter, metode pengelolaan sampah secara biopori juga memakan waktu selama 2 bulan sebelum sampah bisa dipanen menjadi kompos. Sebagai sekolah adiwiata, penanaman pohon dan pemeliharaan harus selalu dilakukan baik di hutan mini maupun di greenhouse serta lingkungan sekitar sekolah. Dalam kegiatan penanaman dan pemeliharaan tanaman serta lingkungan tersebut, melibatkan seluruh warga sekolah yang dikemas dalam kegiatan bertajuk Jumat Bersih. Kegiatan ini selain memupuk kegompakan antar warga sekolah juga sebagai wujud menghijaukan bumi serta membuat lingkungan sekolah dan estetis atau indah. Tak segedar menciptakan lingkungan rindang, SMA Negeri Satu Cangkringan juga senantiasa menjaga kebersihan fungsi sanitasi dan krainase. Menjaga kebersihan selalu dilakukan baik di luar ruangan seperti taman dan halaman sekolah maupun di dalam ruangan seperti tempat ibadah, perpustakaan, ruang kelas dan laboratorium, serta kamar mandi. Tak lupa pemersihan saluran air juga rutin dilakukan agar air tidak menggenap. Berikutnya, SMA Negeri Satu Cangkringan juga memiliki terobosan konservasi air. Hal ini dilakukan dengan membuat saluran buang air bekas cuci tangan dan air wudu langsung ke arah tanaman di lingkungan sekitar. Selain program Jumat Bersih yang menjadi wujud kekompakan membersihkan lingkungan, SMA Negeri Satu Cangkringan juga memiliki program Stop Engine pada hari Jumat. Melalui program ini, para siswa, guru dan juga warga sekolah lainnya diminta untuk mematikan mesin kendaraan begitu akan memasuki area parkir. Hal ini bertujuan untuk mengurangi polusi di lingkungan sekolah. Lebih dari itu, melalui program Stop Engine, warga sekolah diajak untuk hemat menggunakan energi, termasuk mematikan AC dan lampu jika tak diperlukan. Tak ketinggalan, sebagai bentuk penerapan perlilaku ramah lingkungan hidup atau PLLH, SMA yang berada di kaki Merapi ini pun memiliki inovasi penjernihan air sungai. Hal ini dilakukan dengan menjernihkan air dari Kali Kuning, sungai besar yang berhulu di Merapi. Proses penjernihan air tersebut dilakukan dengan memanfaatkan bahan-bahan dari alam seperti sepah tebuk, arang, kerikil, pasir, serta batu. Sementara itu, sebagai sekolah adiwiata, SMA Negeri Satu Cangkringan juga telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas bernuansa ramah lingkungan, seperti gazebo yang digunakan untuk diskusi siswa di luar ruangan. Juga pojok baja yang menyuguhkan koleksi buku-buku beragam tema. Menariknya lagi, di lingkungan sekolah juga tumbuh berbagai tanaman langka, seperti prono jiwo. Memiliki bunga putih dan buah hitam keungguan, tanaman ini sangat berkhasiat sebagai obat. Selain itu, juga ada pisang songgobuono. Bukan saja menjadi pemanis halaman, pelepah pisang ini pun dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber ketahanan pangan. Para siswa bahkan sukses berinovasi dengan mengolah pelepah pisang songgobuono menjadi camilan kekinian bernama tebok krispi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Smyoju Jakarta berharap sekali untuk SMA Negeri Satu Cangkringan, Kabupaten Sleman, untuk tetap berkomitmen dan tetap semangat untuk memberikan pembinaan karakter kepada anak didik dan juga warga sekolah, tentunya juga lingkungan sekolah pada masyarakat untuk tetap peduli lingkungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah Hadiwiata menjadi tempat pembelajaran tentang nilai-nilai, pemeliharaan, dan pengelolaan lingkungan hidup. Hadiwiata, nyaman. Dengan Hadiwiata, dapat membentuk sekolah peduli dan berbudaya lingkungan bagi kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Hadiwiata, mantap. Dengan Hadiwiata, persetata didik bisa lebih disiplin dalam menjaga lingkungan, sekolah yang lebih bersih, hijau, dan juga nyaman. Hadiwiata, green and clean. Program Hadiwiata dapat meningkatkan kondisi belajar mengajar yang lebih nyaman dan kondusif bagi semua warga sekolah. Hadiwiata, mantap banget. Kami, Kader Adiwiata SMA Negeri 1 Cangkeringan, berkomitmen melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Salam Adiwiata. Akhirnya, semoga seluruh aspek dan hal yang dilakukan segenap warga SMA Negeri 1 Cangkeringan mampu menjaga komitmen sebagai sekolah Adiwiata di berbagai tingkat serta mampu menjadi sekolah Adiwiata yang benar-benar mandiri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.